Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya adalah seorang mahasiswa pulau bangtan malang Dan disini saya akan menjelaskan tentang Cara penggunaan pupuk pada lahan pertanian Tapi sebelum itu Berjinkan saya memperkenalkan nama saya Nama saya Zikrullah Saya berasal dari kelas pertanian 3D Nah, disini ada beberapa pokok pembahasan Yang pertama yaitu, apa itu pupuk? Yang kedua, cara mengaplikasikan pupuk Yang ketiga, efek dari penggunaan pupuk Baik itu pupuk kimia maupun pupuk biologi Dan yang terakhir yaitu, cara mengembalikan kesuburan tanah Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama itu Apa itu pupuk? Nah, disini telah sekalian pupuk itu adalah mineral Yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman Untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan tanaman Atau disini bisa kita katakan Pupuk itu adalah vitamin untuk pertumbuhan tanaman itu tersendiri Selanjutnya, kita akan bahas pupuk kimia Nah, pupuk kimia ini biasanya dibuat di pabrik Dengan cara meramu bahan kimia Nah, pupuk kimia ini biasa terdiri dari 3 senyawa Yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium Nah, 3 senyawa itu adalah senyawa utama dari pupuk-pupuk kimia Lanjut, pupuk organik Nah, pupuk organik ini adalah mencakup semua bahan yang dihasilkan makhluk hidup Dan bisa digunakan untuk menyeburkan tanaman Sebagai contoh itu tanaman busuk, kotoran sapi, atau kotoran ternak yang lainnya Nah, untuk pupuk ini ada 2 jenis saja pupuk kimia dan pupuk organik Pupuk kimia itu adalah pupuk yang paling sering digunakan oleh para petani Dikarenakan, dia memberikan efek yang cepat untuk pertumbuhan tanaman Dengan pupuk organik, itu membutuhkan sangat banyak Akan tetapi, pupuk organik memberikan efek yang baik kepada tanaman Nah, selanjutnya yaitu cara mengaplikasikan pupuk Nah, yang pertama yaitu pupuk kimia Yang pertama yaitu meminimalkan kehilangan amonia melalui pemberian urea pada cuaca yang teduh Suhu yang rendah Gunakan urea dengan infibitor urea sesebelum tanaman tumbuh Nah, gunakan urea setelah tanaman tumbuh Sebarkan urea secara merata di seluruh tanah Pasahi tanah Masukkan urea ke dalam tanah Nah, selanjutnya yaitu cara menggunakan pupuk organik Nah, pupuk organik yang saya contohkan yaitu pupuk organik serbuk Kenapa serbuk? Karena pupuk organik serbuk ini Yang termasuk sangat banyak digunakan oleh para petani maupun masyarakat yang lainnya Nah, cara itu yaitu Cukup mudah Itu dengan menamburkan pupuk di permukaan tanah yang akan digumpurkan Nah, biasanya ini digunakan pada saat proses pengolahan tanah Nah, selain itu pupuk jenis ini juga dapat digunakan dengan dicampur dengan media tanam lainnya Seperti gambut maupun pasir Nah, selanjutnya yaitu efek penggunaan pupuk Nah, efek penggunaan pupuk itu yang pertama itu pupuk kimia Nah, jika dilakukan secara berlebihan Penggunaan pupuk kimia ini bisa menimbulkan dampak yang justru merusak kesuburan tanah dari lahan tersebut Nah, ini sisa-sisa pupuk kimia yang tertinggal di dalam tanah ini Bila terkena air, dia akan mengikat tanah Seperti lem atau semen Nah, dimana ini akan sangat-sangat merugikan para petani Selanjutnya yaitu pupuk organik Pupuk organik ini memberikan cukup banyak efek positif Dibandingkan pupuk kimia yang tadi Nah, efek samping dari pupuk organik ini sendiri yaitu memperbaiki struktur tanah Begitu juga dengan karakteristiknya Sehingga tanah menjadi gembur, ringan, mudah diolah, dan ditembus akar Yaitu selanjutnya yaitu tanah-tanah menjadi mudah diolah Kesuburan tanah meningkat Aktivitas mikroba tanah pun meningkat Memperbaiki habitat hewan yang hidup di tanah dan ketersediaan makanan bagi hewan-hewan tersebut Meningkatkan ketahanan terhadap perubahan sifat tanah yang terjadi secara tiba-tiba Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah Selanjutnya yaitu cara mengembalikan kesuburan tanah Cara mengembalikan kesuburan tanah ini cukup mudah Yaitu cara yang pertama itu mengemburkan tanah atau membolak-balikkan tanah Untuk membunuh hama-hama yang bersembunyi di dalam tanah Yang kedua yaitu memberikan kompos atau kotoran ternak Atau bisa juga disebut ini dengan pemberian pupuk organik Karena kotoran ternak itu termasuk bagian dari pupuk organik Yang ketiga yaitu memberikan kapur dolomite Kapur ini bisa digunakan untuk menstabilkan atau menetralisirkan pH tanah Yang terakhir yaitu melakukan tanaman secara bergilir Itu dikarenakan jika tanah tersebut sering ditanami oleh tanaman Maka lama-kelamaan tanah tersebut akan kembali bagus dan subur kembali Nah yang terakhir yaitu kesimpulan Tanah yang rusak atau kering akibat pupuk kimia Tidak hanya menyebabkan tanah lapisan atas Namun juga menyebabkan tanah bagian tengah rusak akibat pupukan residu Atau sisa pupuk kimia Dan tanah yang keras akan menyebabkan tanaman sulit untuk tumbuh Atau menyerap pupuk atau unsur lain dalam tanah Sehingga tanaman cepat mati Nah oleh karena itu Efek yang ditimbulkan dari punggangan pupuk kimia berubin itu sangat berbahaya bagi tanaman Dan itu bisa saja mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit Baiklah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Terlebih dan kurang saya mohon maaf Saya mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh